selamat menikmati 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 sebaik-baik manusia ialah yang paling baik ahlaknya dan paling bermanfaat bagi semua bersungguh-sungguhlah jangan malas dan lengah karena kemalasan akan berakibat penyesalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Nice, suaranya clear The audio Software become clear, thank you Terus Nanti enggak bisa tampil lagi Oke, next Baik, segala informasi Apa yang muncul di layar frame Anda Hari ini di Youtube Ini adalah view untuk Voice over Voice over ini belum muncul di kamera Karena kita siapkan Kita menyiapkan Propertinya Oke, siap ya, stand by Dalam hitungan ini memundur Propertinya agak ke atas Siap ya, stand by Siap ya, stand by Siap ya, five Four Three Two Begin Tidak akan datang kenikmatan Sebelum bersusah payah Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu Kecuali dengan enam perkara Kecerdasan Kecerdasan Ketamakan terhadap ilmu Kesungguhan Biaya Dekat dengan guru Dan waktu yang cukup Hakikat keindahan itu bukan karena pakaian yang kita kenakan Melainkan Melainkan Karena ketinggian ilmu Dan kemuliaan akhlak Pesan moral ini Persembahan dari Al Barokah Broadcasting Production Terima kasih Ini adalah untuk kesekian voiceover Pasti dia lega banget deh Udah tampil depan kamera ya Lega banget Yang lain lagi pada mikir Ya Allah Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan bisa Kayaknya Temu lebih 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 Memilih Untuk apa Makhluk di kelas Jadi Dibandingkan desa Jadi Berapa ada yang keliru Jamal ilmi wal adabih Makhluk Untuk Jamal ilmi Adabih Oke Nice Oke Baik And then Masih ada kan Bukti Alhamdulillah Masya Allah Baik Banyak yang mengira Female voice adalah Salah satu sempel yang Good Sangat bagus Untuk menjadi seorang broadcaster Untuk menjadi seorang voiceover Dan kita akan buktikan hari ini pun Ternyata male voice itu Luar biasa Teman-teman Suara cowok juga bisa Untuk jadi voiceover Mereka lagi berdua Menurut performnya maksimal hari ini ya Kita akan mulai Untuk yang putra Silahkan untuk mengambil posisi Usad Parodi Silahkan dikondisikan Untuk yang putra Siapa yang maju terlebih dahulu Silahkan Dan Seperti yang kami katakan tadi Bahwa broadcasting Sekarang-kenanya untuk Anak-anak SMK Tapi enggak Al-Farokah Nganjung hari ini pun Menunjukkan talentnya Bahwa mereka bisa menjadi seorang broadcaster Sebagai voiceover Oke Kita mulai Selamat menikmati Oke Dalam itu kali ini pun Sudah siap Kembali Ini adalah male voice Voice over Tapi dari male voice Dan titulan ketiga Satu Satu Dua Mulai Al-Mahfudot Lisanatil'ula Mantaanna Nala Matamanna Barang siapa yang berhati-hati Pasti Meraih apa yang ia citakan Utlubila ilma Tuntutlah ilmu Walau sampai ke negeri Cina Kebersihan adalah sebagian dari iman Pesan moral ini Dipersembahkan oleh Al-Barokah Broadcasting Production Good Thank you Silahkan ya Disimpan Disimpan Kita akan Naik ruangnya Alhamdulillah Biasa bicara Kita dengar Lalu Kita coba Untuk kasih itu Terlebih dahulu Selamat Voice Over Baik Next Voice Over Ini adalah Salah satunya Dia dari Kelas berapa Masih kelas 5 kan Oke Kelas 5 juga Yang akan tampil Kalau di luar adalah Kelas 2 SMA Kita akan coba Lihat performenya Silahkan maju ke depan Untuk Voice Over Masih ke depan Setelah Tiga Dua Mulai Halakamru'un Manlam ya'rif Kodrohu Hancurlah orang Yang tidak tahu diri Raksud-dunubi Al-Kadhibu Pangkal dosa Adalah berbohong Al-Adabu Asasun Najahi Adab adalah Pangkal kesuksesan Pesan moral ini Persambahan dari Al-Baraka Broadcasting Production Pesan moral ini Pesan moral ini Pesan moral ini Yang terakhir Pesan moral ini Pesan moral ini merapat dengan siap yang akan kami record movie software ini adalah hajian voiceover 3, 2, stand back mulai kita al-mahfuzot lisanatil ula 3, 2, mulai al-mahfuzot lisanatil ula halakamru'un lam ya'rif kodrohu hancurlah orang yang tidak tahu diri roksu zunubi al-kazibu pangkal dosa adalah berbohong al-adabu asasun najahi adab adalah pangkal kesuksesan pesan moral ini persembahan dari al-barokah broadcasting production oke good ini tak sempurna mencoba untuk menjadi voiceover waktu malu-malu tidak apa-apa ya sudah mencoba next silahkan kondisikan terjadahmu dikeluar pimpon siap lah stand back agak asap mikrofonnya nah pimponnya ditunjukkan di depan kamera dan cukatnya juga sama 3, 2, mulai barang siapa yang berhati-hati pasti meraih apa yang ia citakan utlubil ilma walau bisin tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China anna dofatu minal iman kebersihan adalah sebagian dari iman pesan moral ini persembahan dari al-barokah broadcasting production oke good baik disimpan dulu dikori di situ kak disimpan dulu nice kita akan play di sini oke nanti akan kami edit malam ini kita save dulu V-O V-O kalau barang setiap ke dalam yes sekarang kalian siap-siap kalau V-O sudah selesai silahkan V-O untuk back ke belakang kembali ke belakang kembali ke belakang segmen berikutnya adalah sorry news anchor terlebih dahulu pembaca berita pembaca berita silahkan untuk merapat ke depan news anchor hari ini untuk berada di area depan dan baca beritanya adalah di kamera framenya adalah layar ustazah news anchor standby terlebih dahulu oke kamera dikondisikan terlebih dahulu karena yang akan diambil framenya adalah screen yang ada di seapkanan kami oke dan biar nampak mana news anchor silahkan berdiri hanya 4 orang disini pastinya dengan berita yang berbeda siap ya pastikan on frame tidak keambil latar lainnya hanya frame news anchor disini nanti oke putri terlebih dahulu wait wait putra dulu zig zag ya putra dulu habis dulu putri sebagainya standby dulu kak you pakai microphone nya ini sekarang gak pakai yang itu siap ya oke oke stop oke ya selanjutnya kita mundur saat ini bicara kamera dikondisikan selamat siang pemirsa pondok modern albarokah terus meningkatkan kualitasnya tak hanya lewat kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler tapi juga lewat pembangunan kali ini gedung baru di samping aula menjadi salah satu proyek yang lumayan besar untuk segera dirampungkan saya Muhammad Ilham Putu Jaya sekian terima kasih berikut liputannya langsung ke selamat siang pemirsa 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 Assalamualaikum salam malam permirsa bersama saya presenten albarokah tv akan menyampaikan berita tentang perkembangan pembangunan gedung baru sesuai informasi yang kami dapatkan dari kondirektur pembangunan gedung tersebut Al-Ustadz Firdaus Sumanto bahwa gedung yang telah dibangun mulai dari tahun 2018 akan segera selesai pembangunannya pada tahun 2021 ini dengan harapan pada tahun ajaran baru 2021-2022 gedung ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran santri pondok modern albarokah terima kasih berikut liputan yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan pembangunan gedung baru pondok modern albarokah sekian dari saya kami kembalikan ke studio selamat malam pemirsa kembali lagi bersama saya Lailina Berki Latifah di albarokah TV disini saya akan bawakan berita hangat yang ada di pondok modern albarokah yaitu pengoboran air bawah tanah sesuai pengamatan satelit kru yang ada di tempat kejadian perkara pengoboran ini sudah terlaksana selama 2 minggu lebih dan tujuan pengoboran ini sebagai air minum para santri dan santriwatinya sekian berita hangat pada malam hari ini terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat malam pemirsa kembali lagi bersama kami Liputan Petan Albarokah yang akan membawakan berita terkini hari ini hujan lebat disertai petir dan angin kencang melanda pondok modern albarokah pada selasa dini hari tanggal 16 Februari 2021 karena banyaknya curah hujan yang turun mengakibatkan naiknya volume air di sekitar kampus modern albarokah bahkan kolam ikan yang terdapat di pondok modern albarokah ikut meluap tapi syukurnya meluapnya kolam ikan tersebut tidak mengenangi air area kampus pondok berikut liputan selengkapnya baik ini adalah sampel dari para news anchor hari ini dan pastinya harapannya para pembaca berita ini bisa diimprove kembali tadi yang terakhir ini dari mana kan asli dari mana makasar ya makanya aku mendengar ada volume disitu kan aku mendengar biasanya kalau di ngajung tak mendengar itu volume ternyata ada volume disini itu dia makasarnya mana kok ini makasar mana kan mana orangnya mana makasar ujung pandang ujung pandang baik jadi ini sekalian informasi juga ya buat yang menonton hari ini bahwa yang datang yang perform hari ini dari Sabang sampai Merauke ada yang dari Bandung kemudian dari Manado ada yang dari Jambi ada yang dari Tangerang Kortosono juga ada itu paling jauh Kortosono ya baik siap ya kalau sudah bermain di zona newscaster sudah pasti itu sampingnya ada reporter itu 11-12 kalau dalam bahasa orangnya itu gak pernah terpisah ada news anchor ada reporter satu frame dia jadi news anchor untuk membaca berita itu butuh talent memang tapi luar biasa mereka ini bukan orang-orang komunikasi tapi dia perform ke depan mereka bukan orang-orang talent tapi dia mencoba perform ke depan bikin script dalam waktu yang sangat singkat gak butuh waktu yang lama hanya kurang lebih satu jam tapi well done semuanya selesai oke kita coba sekarang reporter hari ini cue cardnya udah ready dan silahkan baju ke depan tepuk tangan untuk kita semuanya yes the first reporter kita coba dari ini guru Ustaz disini dan santri-santrinya udah perform tadi sekarang kita coba gurunya guru disini adalah sebagai executive producer disini dan kita akan coba perform silahkan antun standby kan dulu on frame kamera kami guide dari jauh ya kak ya langsung paralel aja tanpa logo komando dari kita yang kedua selainnya antun oke yang ketiga yuk yang keempat oke agak macu ke depan kak siap biar kualitasnya bagus audio suka yang mau tinju hari ini ya silahkan standby ya udah frame kamera udah ready oke dihitung oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saat ini ana sedang menyaksikan albarokah tv saya muhammad rigza langsung dari gedung baru pondok modern albarokah ngepung patian rowo nganjuk jawa timur saat ini gedung baru pondok modern albarokah telah sampai pada tahap pengecatan estimasi biaya yang diperkirakan adalah sekitar 300 juta rupiah namun saudara uniknya dari proses pengecatan ini adalah seluruh pekerja tidak menggunakan kuas dalam proses pengecatannya akan tetapi menggunakan sebuah alat yang biasa kita sebut roll diharapkan dengan penggunaan alat ini estimasi waktu yang dibutuhkan untuk pengecatan akan semakin singkat diharapkan setelah selesainya dan rampungnya proses pengecatan gedung ini dapat diresmikan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya saya Muhammad Rikza Moktafa menyampaikan dari tempat kejadian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jut 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 aku menghafal ya dihafal luar biasa materi broadcast itu sering materi broadcast itu sering loh kak tapi anda baru kali ini ada yang broadcasting langsung dihafal kalau yang tadi maju ke depan ada juga tuh dia hafal walaupun tadi ada yang keliru siapa tadi kak you good voice tuh you ya you hafal tadi ya oke voice over menghafal biasanya kan voice over itu dia membaca redaksi kak tapi dia langsung hafal good siap nak langsung maju ke depan Ustaz Tid tadi habis maghrib udah latihan kita maaf ya agak ribet ya yuk masukkan aja ya kesitu biar audionya lebih clear bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam pemirsa bersama saya kolbizuri alimurtado bersama albarokah tv kali ini saya akan melaporkan dari lokasi tempat ujian akhir KMI kelas 6 siswa siswa kelas 6 KMI ponjok modilin albarokah bahwasannya saat ini kelas 6 akhir KMI ponjok modilin albarokah sedang dalam masa pertengahan ujian yang mana ujian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari hingga 4 Maret 2021 ujian ini dilaksanakan dengan materi yang akan diujikan 42 materi mata pelajaran terlihat terlihat laut wajah yang gisut dari mereka dikarenakan banyaknya pelajaran yang akan mereka pelajari dan mereka hafal namun wajah senyuman yang cerah dan indah terlampak jelas namun wajah namun senyuman yang indah dan cerah nampak jelas dari wajah wajah para mujahid pencari ilmu demikian liputan yang dapat saya sampaikan bersama saya kolbizuri alimurtado pamit unjul giri luar biasa ya berjuang ya next silahkan maju ke depan dikondisikan teleponnya dikondisikan selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya anisara maulia di tempat pengoboran air di sini saya akan mengabarkan pengoboran air yang telah terlaksana selama 2 minggu ini pengoboran air ini telah berlangsung selama 2 minggu dan ini telah pada tahap akhir ini rencana untuk tempat pengolahan air ini terdapat di belakang rumah wakif ini dan tujuan dan tujuan dan tujuan dalam pengoboran air ini gura untuk memenuhi kebutuhan minum para santri dan santriwati yang ada di pondok ini dan harapan untuk ke depannya semoga air yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk masyarakat semuanya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh itu teksnya ada lah ada ada kenapa kan boleh oke yes good next ini sama apa gak perlu buka apa itu buka 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 oke siap ya ini dua 3 folder tadi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam permisha kembali lagi bersama saya Sofiatun Anayah yang akan menyampaikan berita langsung dari lokasi kejadian hujan lebat disertai petir dan air kencang yang melanda pondok modern al-barokah setelah sehari 16 Februari 2021 mengakibatkan naiknya volume air di arena kampus pondok modern al-barokah hingga mata kaki kolam ini yang terjadi kolam ikan yang terjadi di pondok modern al-barokah ikut meluap hingga ikan-ikan yang terabat dan dalam kolam pun ikut berenang keluar dari kolam syukurnya naiknya volume air dan meluapnya air kolam ikan tidak sampai mengetangi area kelas asrama dan perumbahan guru pondok modern al-barokah sekian dari saya Sofiatun Anayah melaporkan dari lokasi kejadian selamat mengembangkan selamat mengembangkan selamat mengembangkan latihan langsung tadi untuk reporter itu lebih lanjut dibandingkan yang sekarang sebanyak kenapa ternyata kamera itu pengaruhi kamera itu pengaruhi itu ada kamera mainnya pula ini pengaruhi terus yang kedua ini tidak ada lighting loh kan kadang-kadang ketika lighting khusus terkitar itu juga pengaruhi banyak ketika sudah ready semua sudah hafal itu panah yang sudah hafal itu sudah hafal semua pas ke depan masih terpengar masih terpengaruhi 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 pertama reporter jarang bawa teks reporter jarang bawa teks reporter dibantu dengan apa? dengan orang FB yang ada di depannya road director yang membawa teks dia tidak melihat teks yang ada di depannya karena aku gimana jari gue coba disitu klik on saya microphone juga sama script tapi aku sudah berusaha buat terus masuk ini bagaimana ini ya ini Anda suka Word ini kayak webinar waktu itu terus siapa ada berlebi ya Ya, jadi anak waktu itu membayarnya lho Ini masalah webinar lagi dimana gitu Akhirnya tempatnya bukan disini Banyak anak bermalamisnya dan belum melakukan orang Jadi gak boleh memakai MC, stand by Disini, boleh sih Oh MC, bukan aneh Oke, setiap ya Stand by ya Ini saya bantuan besar Untuk setting ini Langsung apa, kayaknya lho Bantu besar Dibantu Wait, sebentar Ini ya sih ya Konten ini keunggaraan Yang mana nih Siapa sih? Yang siapa sih? Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.